Alhamdulillah Alhamdulillah kita telah sampai kepada bab selanjutnya Yaitu mengenai kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah Atau sebelum masa kenabian Ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian Sebenarnya akan menjadi dua bagian Dan kita mulai dari kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah Yang pertama adalah kelahiran Rasulullah SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Makkah Pada Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal Permulaan tahun dari peristiwa gajah Dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anusirwan Kisra Anusirwan Atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 Bulan April tahun 571 Masihi Berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi Dan penelitian astronomi Mahmud Basya Ini ada dalam Muzorot Tarikhil Umam Al-Islamiyah Al-Hadiri 1-62 Rahmalina Al-Amin 1-3839 Ada perbedaan tentang penentuan tanggal bulan April Karena adanya perbedaan dalam kalender Masihi Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan pada Senin pagi Tanggal 9 Rabiul Awal Ya disini 9 Rabiul Awal bukan 12 Tanggal 9 Tanggal 9 Rabiul Awal di buku ini Di Sirah Nabi Fiyah karya Sheikh Safiyur Rahman ini Ini tertara disini tanggal 9 Rabiul Awal Padahal biasanya yang kita tahu 12 Rabiul Awal ya ada itu ya Tapi tidak menjadi masalah Karena memang Gus Bak juga kita Ketika mendengarkan ceramah Gus Bahak Ngajinya Gus Bahak juga Ada perbedaan Perbedaan mengenai Tepat Ketepatan Mengenai tanggal dari Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini Semuanya mempunyai referensi dan Mempunyai berhitungan dan penelitian masing-masing Jadi semakin membuat kita Tapi orang-orang banyak menyepakati tanggal 12 Nah ini ada yang tanggal 9 Rabiul Awal Lanjutkan kita Di selanjutnya yaitu Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Ibu Rasulullah SAW berkata Setelah bayiku keluar Aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku Menyinari istana-istana di Syam Setelah bayiku keluar Aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku Menyinari istana-istana di Syam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbat bin Syariah Yang isinya serupa dengan perkataan tersebut Ini ada dalam Muhtasyar Syirotir Rasul Syaih Abdullah An-Najidi Halaman 12 Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung Kerasulan Bertepatan dengan saat kelahiran beliau Yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra Istana Kisra 10 balkon istana Kisra Dan padamnya api yang biasa Disembah oleh orang-orang Majusi Serta runtuhnya beberapa gereja Di sekitar Bukhayroh Setelah gereja-gereja itu Ambers ke tanah Yang demikian ini Diriwayatkan Al-Bayhaqi Sekalipun tidak diakui Muhammad Ghazali Ini ada dalam Fikus Sirah Muhammad Al-Ghazali Halaman 46 Setelah Aminah melahirkan Dia mengirim utusan Ketempat kakeknya Abdul Muttalib Untuk menyampaikan kabar gembira Tentang kelahiran cucunya Maka Maka Abdul Muttalib Datang dengan perasaan suka cita Lalu membawa beliau Kedalam Kaabah Seraya berdoa kepada Allah Dan bersyukur kepadanya Dia memilih Nama Dia memilih nama Muhammad Bagi beliau Nama ini belum pernah Dikenal di kalangan Arab Beliau Dihitan pada hari ketujuh Seperti yang biasa Dilakukan oleh orang-orang Arab Jadi Nabi Muhammad Ketika pada hari ketujuh Setelah kelahirannya itu Langsung dihitan Ini ada dalam Siroh Anabawiyah Karya Ibnu Hisham 1-159 Muzorot Tarahilu Umam Al-Islamiyah Al-Hadri 1-62 Ada perbedaan pendapat Beliau dilahirkan Dalam keadaan Sudah Dihitan Lihat Talkihu Fuhumi Ahlil Atsor Halaman 4 Atau Ibnu Qoyim Berkata Tidak ada hadis yang kuat Mengenai hal ini Lihat Izzatul Ma'at 1-18 Jadi memang sekali lagi Tentang kelahiran Nabi Muhammad ini Perbedaan pendapat Perbedaan Ya keterangannya juga Memang Beberapa ya Ada yang mengatakan Sudah dihitan Dan ada yang Mengatakan dihitan ketika Setelah tujuh hari Kelahirannya Nah ini juga diterangkan juga Dalam ngajinya Gusbaha ya Dan itu tidak menjadi masalah Kata beliau Wanita pertama yang menyusui beliau Setelah ibundanya Yaitu Swaybah Hambah sahaya Dari Abu Lahab Yang kebetulan Sedang menyusui anaknya Yang bernama Masyruh Yang sebelum itu Wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib Setelah itu Dia menyusui Abu Salamah Bin Abdul Asad Al-Mahzumi Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib Juga disusui oleh Swayibah ini juga Pernah Pernah disusui Jadi Antara Kalau misalkan Kita lihat Atau kita Simpulkan Bukan simpulkan Misalnya Kita ambil pengertian Bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib Ini juga saudara Sepersusuan ya Karena Sama-sama Antara Nabi Muhammad Dengan Hamzah bin Abdul Muttalib Yang tak lain adalah Pamannya sendiri Ini sama-sama Menyusui Pernah disusui oleh Ibu susu Yaitu Swayibah Habas saya Dari Abu Lahab Selanjutnya Yaitu Di tengah Bani Syat Syat Di tengah Bani Syat Tradisi yang berjalan Di kalangan bangsa Arab Yang relatif Sudah maju Mereka mencari Wanita-wanita Yang bisa Menyusui Anak-anaknya Sebagai langkah Untuk menjauhkan Anak-anak itu Dari penyakit Yang bisa menjalar Di daerah Yang sudah maju Agar tubuh bayi itu Menjadi kuat Otot-ototnya Kekar Dan agar Keluarga yang menyusui Bisa melatih Bahasa Arab Dengan fasih Maka Abdul Muttalib Mencari wanita Dari Bani Syat Bin Bakar Agar menyusui beliau Yaitu Halimah Bin Abu Zuaib Dengan Didampingi Suaminya Al-Haris Bin Abdul Uzza Yang berjuluk Abu Kabsyah Dari kabilah Yang sama Nah ini juga Seperti halnya Yang ada di Keraton-keraton Jawa Di Pada Kalau kita melihat film Sultan Agung itu Sultan Agung juga Pada waktu masih kecil Beliau Ditipkan Ataupun Dipondokkan Di sebuah Padepokan Nah Padepokan Ini untuk Melatih Sebaik Secara Fisik Baik Secara Mental Agar Dia Juga Dekat Dengan Rakyatnya Dan Tidak Ada Tidak Ada yang Tau Ataupun Dirahasiakan Padahal Bilio Adalah Pewaris Tata Kerajaannya Kelak Nah Ini Juga Ternyata Hampir Sama Tradisinya Kemudian Saudara-saudara Nabi Muhammad S.A.W. Dari Satu Susunan Susunan Disana Adalah Abdullah Bin Al-Haris Anissa Binti Al-Haris Huzafah Atau Juzamah Binti Al-Haris Yang Julukannya Justru Lebih populer Dari Namanya Sendiri Yaitu Ashaima Wanita Inilah Yang Menyusui Beliau Dan Abu Syufan Bin Al-Haris Bin Abdul Muttalib Anak Paman Beliau Paman Beliau Hamzah Bin Abdul Muttalib Juga Disusui Dibani Sya'ad Bin Bakar Suatu hari Ibu Susuan Rasulullah S.A.W. Ini Juga Pernah Menyusui Hamzah Selagi Beliau Masih Dalam Susuannya Jadi Hamzah Adalah Saudara Rasulullah S.A.W. Dari Dua Pihak Yaitu Suaibah Dan Dari Halimah Asyadiyah Jadi Hamzah Atau Hamzah Bin Abdul Muttalib Ini Ataupun Paman Nabi Muhammad Ini Juga Termasuk Saudara Persusuan Nabi Muhammad Dari Dua Ibu Dari Dua Ibu Susu Yaitu Suaibah Dan Halimah Asyadiyah Halimah Bisa Merasakan Barokah Yang Dibawa Beliau Sehingga Bisa Mengundang Dejak Kegaguman Inilah Penuturannya Sebagaimana Dikatakan Ibnu Ishak Bahwa Halimah Pernah Berkisah Suatu Kali Dia Pergi Dari Negerinya Bersama Suaminya Dan Anaknya Yang Masih Kecil Dan Disusuinya Bersama Beberapa Wanita Dari Bani Syaad Tujuan Mereka Adalah Mencari Anak Yang Bisa Disusui Dia Berkata Itu Terjadi Pada Masa Paceklik Tak Banyak Kekayaan Kami Yang Tersisa Aku Pergi Sambil Naik Keledai Betina Berwarna Putih Milik Kami Dan Seekor Ontai Yang Sudah Tua Dan Tidak Bisa Diambil Susunya Lagi Walau Setetes Sepanjang Malam Kami Tidur Karena Kami Meninap Bebukan Kami Harus Meninap Bebukan Bagi Kami Yang Terus Menerus Menangis Karena Kelaparan Air Susuku Juga Tidak Bisa Diharapkan Sekalipun Kami Tetap Masih Bisa Mengharapkan Adanya Uluran Tangan Dan Jalan Keluar Aku Pun Pergi Sambil Menunggang Keledai Betina Melik Kami Dan Hampir Tak Pena Turun Dari Punggung Sehingga Keledai Itu Semakin Lemah Kondisinya Akhirnya Kami Serombongan Tiba Di Mekah Dan Kami Langsung Mencari Bayi Yang Bisa Kami Susui Setiap Wanita Dari Rombongan Kami Yang Ditawari Rasulullah Sallallahu Pasti Menolaknya Setelah Tahu Bahwa Beliau Adalah Anak Yatim Tidak Mengherankan Sebab Memang Kami Mengharapkan Imbalan Yang Cukup Memadai Dari Bapak Bayi Yang Hendak Kami Susui Kami Semua Berkata Dia Adalah Anak Yatim Tidak Ada Pilihan Bagi Ibu Dan Kakek Beliau Karena Kami Tidak Menyukai Keadaan Seperti Itu Setiap Wanita Dari Rombongan Kami Sudah Mendapatkan Bayi Yang Disusuinya Kecuali Aku Sendiri Pada Kami Sudah Bersiap Untuk Kembali Aku Berkata Kepada Suamiku Demi Allah Aku Tidak Ingin Kembali Bersama Teman Wanita Tanpa Membawa Seorang Bayi Yang Disusui Demi Allah Aku Benar Benar Akan Mendatangi Anak Yatim Itu Dan Membawanya Jadi Pada Saat Itu Banyak Yang Menolak Nabi Muhammad Untuk Menyusuinya Dan Pada Akhirnya Halimah Ashadiyah Ini Yang Mau Dan Rela Untuk Menjadi Ibu Susu Dari Nabi Muhammad Dari Bayi Nabi Muhammad Ini Memang Ada Baiknya Jika Beliau Jika Engkau Melakukan Hal Itu Semoga Allah Mendatangkan Barokah Bagi Kita Pada Diri Anak Itu Halimah Melanjutkan Pemenuturannya Maka Aku Pun Menemui Bayi Itu Beliau Dan Aku Siap Membawanya Tatkala Menggendongnya Seakan Akan Aku Tidak Merasa Repot Karena Mendapatkan Beban Yang Lain Aku Segera Kembali Menghampiri Hewan Tungganganku Dan Tatkala Puting Susuku Kusodorkan Kepadanya Bayi Itu Bisa Menyedot Air Susu Sesukanya Dan Meminumnya Hingga Kenyang Anak Kandungku Sendiri Juga Bisa Menyedot Air Susunya Sepuasnya Hingga Kenyang Setelah Itu Keduanya Tertidur Pulas Padahal Sebelum Itu Kami Tak Pernah Tidur Sepicin Pun Karena Mengurus Bayi Kami Suamiku Menghampiri Ontanya Yang Sudah Tua Ternyata Air Susunya Menjadi Penuh Maka Kami Merahnya Suamiku Bisa Minum Air Susu Onta Kami Begitu Pula Aku Hingga Kami Benar Benar Kenyang Malam Itu Adalah Malam Yang Berasa Paling Indah Bagi Kami Jadi Dalam Keadaan Yang Tadinya Sebegitu Bisa Dikatakan Miris Tetapi Ketika Sudah Nabi Muhammad Itu Sudah Waktu Masih Bayi Sudah Masuk Dalam Gendongan Halimah Shadyah Ini Ternyata Langsung Keberkahan Dari Adanya Beliau Itu Langsung Terasa Demi Allah Taukah Engkau Wahai Halimah Engkau Telah Mengambil Suatu Jiwa Yang Penuh Barokah Kata Suamiku Pada Esok Harinya Demi Allah Aku Berharap Yang Demikian Itu Kataku Mestinya Kata Halimah Halimah Menlanjutkan Penuturannya Kemudian Kami Pun Siap Siap Pergi Menunggangi Keledaiku Semua Bawaan Kami Juga Kuna Ikan Bersama Di Atas Punggung Demi Allah Setelah Kami Menempuh Perjalanan Sekian Jauh Tentulah Keledai Keledai Mereka Tidak Akan Mampu Membawa Beban Seperti Yang Aku Bebankan Di Atas Punggung Keledaiku Sehingga Rekan Rekanku Berkata Kepadaku Wahai Putri Abu Zuaib Selaka Engkau Tunggulah Kami Bukankah Ini Keledaimu Dulu Kataku Demi Allah Keledaimu Itu Kini Bertambah Berkasa Kata Mereka Kami Pun Tiba Di Tempat Tinggal Kami Di Daerah Bani Syaad Aku Tidak Pernah Melihat Sepetak Tanah Pun Lebih Subur Saat Itu Domba Domba Kami Datang Menyongsong Kedatangan Kami Dalam Keadaan Kenyang Dan Air Susunya Juga Penuh Terisi Sehingga Kami Bisa Memerah Meminumnya Sementara Setiap Orang Yang Memerah Air Susu Hewannya Sama Sekali Dada Mengeluarkan Air Susu Walaupun Setetes Dan Kelenjar Susunya Juga Kempes Sehingga Mereka Berkata Garang Kepada Para Pengembalanya Celakalah Kalian Lepaskan Hewan Gembalaan Kalian Seperti Yang Dilakukan Gembalanya Putri Abu Zu'aib Namun Domba Domba Mereka Pulang Ke Rumah Tetap Dalam Setetes Pun Tidak Mengeluarkan Air Susu Sementara Domba Dombaku Pulang Dalam Keadaan Kenyang Dan Kelenjar Susunya Penuh Terisi Kami Senantiasa Mendapatkan Tambahan Barokah Dan Kebaikan Dari Allah Selama Dua Tahun Menyusui Anak Susuan Kami Lalu Kami Menyapihnya Dia Tumbuh Dengan Baik Dia Seperti Bayi Bayi Yang Lain Bahkan Sebelum Usia Dua Tahun Dia Ibundanya Meskipun Kami Masih Berharap Agar Anak Itu Tetap Berada Di Tengah Tengah Kami Karena Kami Bisa Merasakan Barokah Maka Kami Menyampaikan Niat Ini Kepada Ibunya Aku Berkata Kepadanya Andaikan Saja Engkau Sudi Membiarkan Anak Ini Tetap Bersama Kami Hingga Menjadi Besar Sebab Aku Khawatir Dia Terserang Penyakit Yang Bisa Menjalar Di Bersama Kami Ini Ada Dalam Siroh Anabawiyah Ibnu Hisham 1 162 164 Begitulah Rasulullah Sallallahu Sallam Tinggal Dibanti Tengah Bani Sya'at Hingga Terkala Berumur 4 Atau 5 Tahun Peristiwa Pembelahan Dada Beliau Jadi Pada Masa Usia 4 Sambah Ataupun 5 Tahun Sekitar Segitu Itu Ada Peristiwa Pembelahan Dada Beliau Ini Ada Dalam Begitulah Menurut Pendapat Mayoritas Para Pakar Menurut Riwayat Isha Peristiwa Itu Terjadi Pada Usia 3 Tahun Ataupun Lihat Siroh Anabawiyah Kharyait Nuhisham 1 Karismering 164 165 Muslim Meriwayatkan Dari Anas Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Ditetangi Jibril Yang Saat Itu Beliau Sedang Bermain-main Dengan Beberapa Anak Kecil Lainnya Jibril Memegang Beliau Dan Menelentangkannya Lalu Membelah Dada Dan Mengeluarkan Hati Beliau Dan Mengeluarkan Sekumpal Darah Dari Dada Beliau Seraya Berkata Ini Adalah Bagian Setan Yang Ada Pada Dirimu Lalu Jibril Menyucinya Di Sebuah Baskom Dari Emas Dengan Menggunakan Air Zamzam Kemudian Menata Dan Memasukkan Ketempat Semula Anak Anak Kecil Lainnya Berlarian Mencari Ibu Susunya Dan Berkata Muhammad Telah Dibunuh Mereka Pun Datang Menghampiri Beliau Yang Wajah Beliau Semakin Berseri Itu Ada Peristiwa Pemedahan Dada Rasulullah Untuk Kembali Melebih Mensucikan Lagi Walaupun Memang Secara Jasadiah Tetap Nabi Muhammad Sudah Suci Karena Beliau Adalah Nabi Cuman Disini Untuk Membuktikan Lagi Dan Untuk Lebih Mencernihkan Lagi Agar Nantinya Siap Secara Fisik Maupun Lahir Batin Kemudian Bab Selanjutnya Ataupun Subbab Selanjutnya Ini Ada Kembali Kepangkuan Ibunda Tercinta Dengan Adanya Peristiwa Pembelahan Dada Itu Halimah Merasa Khawatir Terhadap Keselamatan Beliau Hingga Dia Mengembalikan Kepada Ibu Beliau Maka Beliau Hidup Bersama Ibunda Tercinta Hingga Berumur 6 Tahun Aminah Merasa Perlu Mengenang Suaminya Yang Telah Meninggal Dunia Dengan Cara Mengunjungi Kuburannya Di Yashrib Atau Madinah Maka Dia Pergi Dari Makkah Untuk Menempuh Perjalanan Sejauh 500 Kilometer Bersama Putranya Yang Yatim Muhammad S.A.W. Disertai Pembantu Wanitanya Yaitu Ummu Aiman Abdul Muttalib Mendukung Hal Ini Setelah Menetap Selama Sebulan Di Madinah Aminah Dan Rembungannya Siap-siap Untuk Kembali Ke Makkah Dalam Perjalanan Pulang Dia Jatuh Sakit Dan Akhirnya Meninggal Dunia Di Apewak Yang Terletak Antara Makkah Dan Madinah Ini Ada Dalam Sirah Anababiyah Karya Ibnu Hisham 1-9-1-169 1-68 Dan Talqihu Fuhumi Ahlil Adsor Halaman 8 Mudarot Tarihil Umam Al-Islamiyah Al-Qadri 1-63 Dan Fikish Shirah Fikish Halaman 50 Kemudian Lanjut Kembali Ke Kakek Yang Penuh Kasih Sayang Kemudian Beliau Kembali Ketempat Kakek Abdul Muttalib Di Makkah Perasaan Kasih Sayang Di Dalam Sanubari Terhadap Cucunya Yang Kini Yatim Piatu Semakin Terpupuk Cucunya Yang Harus Menghadapi Cobaan Baru Di Atas Lukanya Yang Lama Hatinya Bergetar Oleh Perasaan Kasih Sayang Yang Tidak Pernah Dirasakan Sekalipun Terhadap Anak-anaknya Sendiri Dia Tidak Ingin Cucunya Hidup Sebatang Gara Bahkan Dia Lebih Mengutamakan Cucunya Daripada Anak-anaknya Ibnu Hashim Berkata Ada Sebuah Dipan Yang Dilitakan Di Dekat Kaabah Untuk Abdul Muttalib Kerabat-kerabatnya Bisa Biasa Duduk Di Sekeliling Dipan Itu Hingga Abdul Muttalib Keluar Kesana Dan Tak Seorang Pun Di Antara Mereka Yang Berani Duduk Di Dipan Itu Sebagai Penghormatan Terhadap Dirinya Suatu Kali Selagi Rasulullah Sallallahu Sallam Menjadi Anak Kecil Yang Montok Jadi Sehat Beliau Duduk Di Atas Dipan Itu Dan Nabi Muhammad Yang Berani Duduk Di Atas Dipan Itu Paman Beliau Langsung Memegang Dan Menahan Agar Tidak Duduk Di Dipan Itu Tadkala Abdul Muttalib Melihat Kejadian Ini Dia Berkata Biarkanlah Anakku Ini Demi Allah Sesungguhnya Dia Akan Memiliki Kedudukan Yang Agung Kemudian Abdul Muttalib Duduk Bersama Beliau Di Atas Dipannya Sambil Mengelus Bunggung Beliau Dan Senantiasa Merasa Gembira Terhadap Apapun Yang Beliau Lakukan Pada Usia 8 Tahun Lebih 2 Bulan 10 Hari Dari Umur Rasulullah Sallallahu Sallam Kakek Beliau Kakek Beliau Meninggal Dunia Di Mekah Sebelum Meninggal Abdul Muttalib Sudah Berpesan Menitipkan Pengasuhan Sang Cucu Kepada Tamannya Yaitu Kemudian Lanjut Di Bawah Asuhan Paman Abu Talib Melaksanakan Anak Saudaranya Dengan Sepenuhnya Dan Menganggap Seperti Anaknya Sendiri Bahkan Abu Talib Lebih Mendahulukan Kepentingan Beliau Daripada Anak Anaknya Sendiri Menghususkan Perhatian Dan Penghormatan Hingga Berumur Lebih Dari 40 Tahun Beliau Mendapatkan Kehormatan Di Sisi Abu Talib Hidup Di Bawah Penjagaannya Rela Menjalin Persahabatan Dan Permusuhan Dengan Orang Lain Demi Membela Diri Beliau Pembahasan Mengenai Masalah Ini Akan Disampaikan Di Tempatnya Sendiri Nah Itu Untuk Pembahasan Kali Karena Memang Ini Ada Beberapa Subbab Banyak Subbab Maka Kita Akan Bagi Menjadi Dua Dan Ini Adalah Bagian Yang Pertama Nanti Bagian Yang Kedua Ada Dalam Selah Kelanjutannya Atau Mungkin Besok Mungkin Itu Terima Kasih Semoga Bisa Menjadi Ilmu Menjadi Pengetahuan Menjadi Hal Yang Baru Didapatkan Oleh Kita Kalaupun Sudah Pernah Mendapatkannya Berarti Minimal Ini Menjadi Pengingat Agar Ilmu Kita Serantiasa Terus Menerus Kita Ingat Terutama Mengenai Pengetahuan Tentang Kenabian Ataupun Sejarah Rasulullah S.A.W. Ini Semoga Kita Bisa Mendapatkan Semacam Mengambil Manfaat Mengambil Kebaikan Mengambil Teladan Teladan Dari Yang Sudah Beliau Contohkan Marilah Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Dan Seperti Biasa Kita Kirimkan Doa Fatiha Kepada Para Ulama Ulama Terdahulu Dan Pada Orang tua Kita Pada Simba Simba Kita Dan Juga Pada Suma Umat Muslim Muslimah Al-Fatiha 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 Amin Amin